assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman-teman kabarnya semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya kembali lagi dong alfian arisa channel gitu ya yang sekarang membahas tentang air tawar teman-teman Oh ya teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu yang belum like yang belum share yang belum komen gitu ya Oke teman-teman kali ini saya akan membahas tentang aquarium air tawar ya teman-teman gitu nah ini untuk menampakannya kita akan membahas tentang si arwana teman-teman ini dia ikannya bagus ya teman-teman ukurannya lumayan gede juga ini ukurannya kebetulan saya lagi mudik juga ini kebetulan lagi mudik di kuningan gitu ya di rumah orang tua tapi ini saya lagi main di tempat saudara teman-teman itu ya ini punya saudara ikan arwana ini gitu ya untuk lebih lanjutnya kita langsung tanya aja deh ke saudara saya gitu ya Nah oke teman-teman ini sama saudara saya ya Oh ya namanya siapa ah oh iya tari gitu ya Nah di sini eh si untuk si ikannya jenis siapa ini Golden Red ya Golden Red lumayan sih ikannya lumayan gede teman-teman seperti itu udah merah berapa lama ini hampir dua tahun hampir dua tahun lumayan juga ya dua tahun untuk arwana tuh emang lama sih teman-teman gitu ya untuk pertumbuhannya itu terus untuk kasih makannya biasanya sama jangkrik jangkrik udang jangkrik udang jerman ah ya maulet jerman itu dikasihnya tiap hari atau gimana sehari tiga tiga kali karena dua kali gimana ini aja gitu ya itu dipariasikan berarti yang ngasih makannya itu di variasikan teman-teman seperti itu itu nah untuk di sini ini lumayan bagus ya teman-teman si ikannya udah terlihat merah gitu tapi nih eh pernah ditani enggak ikan ini ini lampu biasa aja di jemur nah itu bagus emang untuk di jemur itu lebih bagus ya teman-teman cuman riskannya kalau untuk di jemur agak ribet gitu ya untuk minda-mindain si ikannya gitu ya Nah untuk ini ukuran perkiraan ikan ukuran berapa senti ya ini ada tiga puluh ada tiga puluh kurang lah dua sembilan sekitar segitulah ya dan untuk ini seperti kasih untuk si tanknya panjang satu meter panjang satu meter lebar 45 lebarnya 45 ya tinggi 45 tinggi 45 cukup lah ya untuk ukuran arwana segini gitu ya untuk ketebalan kacanya ini ini gambar-ketebalnya lima milik sekitar lima mili ya Nah itu teman-teman sekitar lima mili untuk ketebalan kacanya gitu dan ini disini bukan ikan arwana aja ya campur juga itu ada kos kaki kos kaki itu kos kaki ukuran berapa lima ada enam belas enam belas sekitar 15-16 ya kita segitu untuk kos kos kakinya itu dia kok ngumpet terus ya disitu ya si itunya segitunya itu itu barengan masukinnya sama si arwana ini barengan itu ya Nah itu super kakinya gitu ya lucu juga sih ikannya belang-belang hitam kuning gitu teman-teman seperti itu Nah untuk untuk media filtrasinya itu kan disitu ada cuma ngandelin filter atas aja ya filter atas aja itu untuk filternya isinya apa aja kalau boleh saya tahu nah untuk filtrasinya ini chamber dibagi chamber empat ya empat chamber di sini cuma ada link salingan kapas kan ini kapas-kapas di biasanya ke air tawar yang biasa kan kapas itu bawahnya apa selain kapas ini Oh ini bioring-bioring sini bioring terus yang ininya bioring juga yang terakhir langsung masuk ke ya bawangan langsung masuk ke main tanknya gitu ya simpel sih ya ini untuk filtrasinya teman-teman seperti itu tidak apa tidak ribet lah gitu ya seperti itu untuk waterceng ada waterceng ini untuk penggantian air itu biasanya berapa lama kalau nyangka waktu ya sekarang dari sebulan dua kali sebulan dua kali teman-teman satu kali gimana ini aja gimana sempatnya gitu ya gimana sempatnya tapi di sini airnya udah lumayan matri sih teman-teman itu ya karena cuman filter mengandalkan tapi di sini kan ada rumah bakteri tadi ya untuk ininya lumayan bening juga untuk si airnya terus si ikannya juga ini agak-agak mager ya sih ikannya agak mager katanya eh sempat mogok makan semuanya sempat mogok makan terus kasih makan dada telat kalau tidak salah hampir satu minggu hampir satu minggu ya lumayan emang sih untuk ikan jenis ikan arowana itu kuat teman-teman gitu ya hampir malah ada yang yang sampai dua minggu aja dia masih bertahan hidup teman-teman gitu ya cuman mungkin ada si postur badan agak mengurus gitu ya kalau kelamaan seperti itu tapi ini ikannya bagus itu teman-teman gitu kayaknya ini ada campuran blue bass nya ya karena ada biru-birunya di atasnya nah itu kelihatan gak ya teman-teman nah itu teman-teman di kamera kelihatan atasnya atau itu ada birunya gitu ya gitu terus merahnya juga lumayan gitu ya ini eh cuman tanning menggunakan lampu biasa lampu biasa ya lampu biasa gitu nah itu teman-teman seperti itu untuk penapakannya nah itu ikan emas itu para oh buat ikannya ya buat mancing yang kemarin kan sempet mogok ya sempet mogok sempet mogok makan akhirnya dipancing tapi akhirnya tetap nggak dimakan juga nggak dimakan itu biasanya nih sekarang maunya makan apa nih ya maunya makan ini ulat ulat Jerman bisa lagi mau nih kasih kita coba ya teman-teman kita coba kasih ya lagi katanya lagi mau lagi makan ulat Jerman kita coba lihat nah dia itu ulatnya teman-teman seperti itu apakah dia ah iya ternyata dia lagi mau makan itu teman-teman gitu ya lagi mau makan sih ulatnya ya udah 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 nggak mogok lagi ya ini ya udah normal lagi gitu ya cuman untuk ikan kayaknya dia proses kayaknya proses dulu ya mungkin dari kecil jarang apa pernah dikasih ikan yang kecil belum nah belum pernah jadi mungkin masih beratas tapi ini untuk si ulat ini ikannya mau dia dia mau makan jadi untuk si dikasih ulat ini si ikan ngerespon untuk makannya nah itu dia teman-teman itu ya jadi khasnya predator gitu serunya tuh emang kalau lagi ngasih makan seperti ini teman-teman itu ini lumayan gede teman-teman sih ikannya lumayan gede banget ya tuh warnanya juga lumayan bagus untuk si ikan ini ini udah cuma satu ya cuma satu piaranya gitu ya tapi sebelumnya sebelum ini kan golden red ya sebelum golden red pernah melihara ikan arwana jenis apa aja brazil brazil sempet brazil sempet terus golden yang kedua ini golden oh ini golden yang kedua yang pertama yang pertama yang pertama golden LTG ini kalau nggak salah waktu saya tulis katanya KB yang ini KB kata orang yang saya beli yang ini nah terus yang ketiga tuh blue bass yang ketiga blue bass ah berarti ini yang ketiga berarti ini iya yang ketiga ini yang ketiga kalinya emang golden red seperti itu teman-teman itu ya karena emang untuk penghobi ikan arwana ini masih lumayan banyak teman-teman untuk hobi ikan arwana ini gitu ya karena harganya juga masih lumayan stabil ya untuk harganya masih lumayan stabil gitu Oh ya ini waktu beli itu di ukuran berapa ya ukuran 15 cm 15 cm ukuran 15 cm itu di harga berapa kalau di ini kuningan itu kemarin saya nanya hampir tiga belasan oh lumayan juga ya 15 lumayan juga ukuran segitu udah lumayan harganya lumayan tinggi juga teman-teman untuk si golden red ini gitu ya tapi ini cantik banget teman-teman sih ikannya gitu ya warnanya bagus jujur saja saya kurang begitu paham ya tentang arwana gitu ya karena sekarang juga masih mempelihara sih saya gitu ya di rumah orang tua untuk yang si arwana ini gitu ya sama golden red juga gitu nah kebetulan di saudara juga biara juga nih golden red gitu ya tapi ukuran ini lebih bagus lah gitu ya untuk satu meter yaitu satu meter kalau yang di rumah kan kecil cuma 50 cm itu tapi udah sekarang udah gede sih ikannya yang di rumah orang tua itu seperti itu teman-teman itu oh iya ini ada vitamin vitamin atau apa ini ya obat ya obat nah ini teman-teman obat kuning seperti ini maaf jelas nggak ya ya agak ngeblur teman-teman seperti ini agriffin ini plus yang memang ini kebanyakan ikan air tawar pastinya pada harus punya nih agak lumayan ampuh ini ya obat ini ya agak lumayan ampuh untuk mengobati white spot biasanya kan penyakit white spot gitu penyakit yang apa jamur-jamur putih itu itu sama untuk nafsu makan ikan gitu nah itu mungkin mungkin itu teman-teman kita apa nge-review si ikan arwana golden red ini gitu ya oke terima kasih terima kasih untuk waktunya ngasih tahu tentang ini si ikan gitu ya si golden red ini gitu ya ada rencana nggak kedepannya mau nambah lagi gitu ya menambah lagi gitu ya karena emang sih arwana tuh katanya sih minimal untuk disatuin tuh minimal 4 ekor ya 4 ekor minimal 4 ekor gitu ya ternyata kan harganya 1 ekor aja kan lumayan ya teman-teman gitu untuk sampai 4 ekor tuh kan ya teman-teman udah tahu sendiri lah sih gitu ya mungkin itu teman-teman terima kasih Kang Ari untuk waktunya gitu ya udah menyempatkan untuk nge-review si golden red ini gitu ya saya cukup suka juga sih ini ikannya gitu ya bagus teman-teman ada blue bass biru gitu ya di atas-diatasnya gitu ada biru-birunya bagus sehat ikannya gitu ya dan dia nggak mager gitu ya kadang-kadang mager sih tadi cuman katanya mungkin adaptasi gitu nggak adaptasi tapi sekarang dia udah muter-muter lagi sih ikannya oke terima kasih atas waktunya gitu ya untuk ininya semoga ntar kalau nge-review lagi ada ikan baru lagi di tank ini gitu ya ada ikan baru lagi atau ada project terbaru lagi nambah tanknya nambah tanknya nambah lagi ikannya nambah lagi gitu ya oke terima kasih teman-teman buat waktunya mungkin sekian dulu videonya terima kasih jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe-subscribe dulu teman-teman yang belum like yang belum share yang belum komen gitu ya biasa semakin semangat lagi membuat kontennya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh